Intro Selanjutnya tingginya angka stunting dan kasus pernikahan usia anak di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian BKKBN Pusat Disampaikan langsung Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat memberikan kuliah umum dengan tema berani beraksi berkolaborasi dan stunting Intro Tingginya angka stunting di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian BKKBN Pusat untuk terus berupaya menjegahnya Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di seribu hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak Bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balitas seumurnya Setidaknya hal itu disampaikan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo saat memberikan kuliah umum di hadapan puluhan mahasiswa visip ULM Banjarmasin belum lama tadi Hasto menyatakan angka stunting di Kalimantan Selatan mencapai 31% atau masih di atas rata-rata angka stunting nasional Untuk itu pihaknya mengajak para mahasiswa untuk ikut berperan menjegahnya Jangan sampai hal ini dibiarkan Sebetulnya keluarga berencana entah itu program-program pendewasaan usia nikah Kemudian ada program pasangan usia syukur Yang muda-muda ini nanti harus tahu tentang jarak kehamilan yang baik Kapan mulai hamil itu semua itu menghasilkan anak yang berkualitas dan tidak statik Kalau bicara kalsal kan 31% Ya sepertiga bayi-bayi yang lahir di kalsal ini Ya under standard lah Selain angka stunting Hasto juga menyentil masih tingginya angka pernikahan usia anak di Kalimantan Selatan dan dampak negatifnya yakni salah satunya bisa melahirkan anak stunting Ia pun mengajak warga di Kalimantan Selatan untuk gotong royong menekan stunting dan pernikahan dini karena pemerintah itu kemampuannya tidak 100% tetapi harus bahu-membahu dengan pihak masyarakat perguruan tinggi dan LSM Muhail Banjar TV